Oke, sekarang kita tinggalkan sejenak dulu gonjang-ganjing politik dari Partai Golkar. Sekarang kita beralih ke topik yang ini mudah-mudahan bisa membuat Anda lebih menghibur. Apalagi di hari Senin kan, tentunya Anda harus menghadapi ada satu hal yang memang, aduh ini suka sekali membuat kita jadi pusing. Tapi jangan khawatir karena saya punya informasi yang menarik. Terutama bagi Anda pecinta olahraga otomotif. Ini informasinya, juara dunia MotoGP di tahun 2010 dan 2012 asal Spanyol yaitu Jorge Lorenzo hadir di sirkuit Sentul Bogor. Kita lihat. Ya, ini dia. Jorge Lorenzo meramaikan sebuah ajang balapan di sirkuit Sentul Bogor. Jadi memang rencananya, juara dunia MotoGP ini nanti mau ikut balapan di kelas 250cc pada minggu siang. Tapi akhirnya sayang dibatalkan karena motor yang digunakannya tidak cocok dengan lintasan sirkuit Sentul. Memang, kalau hubungan sudah tidak cocok jangan diteruskan. Nanti malah dipaksakan berabe. Motor juga begitu. Akhirnya, ini hanya menyapa penggemar yang telah menanti kedatangannya. Dan pembalap yang sudah siap-siap di garistat itu cuma bisa salaman-salaman aja. Oke, itu dia kan. Oh, foto-foto. Paling bisa nih. Mestinya saya juga ikut loh untuk diajak ke sana. Tapi dia khawatir kalau populartesnya kalah pamor sama saya.